Halo teman-teman, jumpa lagi dengan berkatku channel salam sehat dan jangan lupa bahagia ya dalam video kali ini saya ingin membagikan informasi penting tentang perkembangan jalan tol Jogja Kulonprogo seperti apa, yuk ikuti teman-teman saat ini saya berada persis di depan pintu masuk bandara Jogja Kulonprogo beberapa bulan ini kelihatannya progres untuk pembangunan jalan tol Jogja Kulonprogo sepertinya tidak ada perkembangan ya atau lamban ya padahal kalau kita lihat untuk IPL jalan tol Jogja Kulonprogo untuk wilayah kabupaten Kulonprogo telah ditetapkan dan diterbitkan pada tanggal 17 November 2023 kemarin setelah itu terus dilanjutkan dengan pemasangan patok ROW untuk terase jalan tol yang akan dibebaskan ada dua jenis patok patok kuning yang merupakan as terase jalan tol kemudian patok merah yang merupakan batas tepi kiri dan kanan untuk terase jalan tol yang akan dibebaskan jadi teman-teman saat ini untuk proses pembangunan jalan tol Jogja Kulonprogo masih proses pembebasan tanah ya dan saat ini sedang dalam tahapan pelaksana pengadaan tanah yang outputnya adalah pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat apakah tahun 2024 ini dapat pembayaran? ini pastinya menjadi pertanyaan teman-teman sedul semua terutama masyarakat yang terdampak saat ini pemasangan patok sudah selesai dan setelah pemasangan patok akan dilanjutkan dengan kegiatan inventarisasi dan identifikasi atau pengukuran lahan yang akan terkena jalan tol Jogja Kulonprogo yang akan dilakukan oleh Satgas A dari BPN untuk mengetahui berapa luasan tanah yang terkena yang nanti akan dituangkan dalam peta bidang selain itu juga akan dilakukan pendataan oleh Satgas B seperti nama pemiliknya siapa, status tanahnya bagaimana pendataan bangunan, tanaman, karangkitri, dan lain-lain yang terkena hasil pendataan ini nanti akan dituangkan dalam daftar nominatif setelah selesai pengukuran dan pendataan dengan output peta bidang dan daftar nominatif besok akan diumumkan di lokasi pembangunan ya seperti di kantor Kaluran dan kantor Kapanewon atau kejamatan jadi saat ini kita masih menunggu untuk pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi di Kabupaten Kulonprogo dan inilah info penting yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sedulur semua yang pertama untuk pengadaan tanah jalan tol Jogja Kulonprogo prioritas yang dilaksanakan adalah mulai dari Kali Progo sampai dengan Simpang Susunwates di Pengasih jadi prioritas yang akan dilaksanakan adalah di Kapanewon Sentolo Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Pengasih yang desanya meliputi Kaluran Bangun Cipto Kaluran Kaliagung, kemudian Kaluran Dono Mulyo kemudian Kaluran Pengasih, Kaluran Sendang Sari terus kapan akan dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tersebut informasi yang saya terima baru akan dilaksanakan setelah Lebaran atau Idul Fitri 2024 besok ya teman-teman ya jadi teman-teman agak bersabar dulu ya terus bagaimana untuk jalan tol yang dari Simpang Susunwates sampai dengan Simpang Susunpandaraya inilah informasi pentingnya juga teman-teman untuk diketahui teman-teman bahwa untuk sementara ini pelaksanaan pengadaan tanah dari Simpang Susunwates sampai dengan Simpang Susunpandaraya agak depending dulu ya kenapa? meskipun IPL Jalan Tol Jogja Kulonprogo sudah ditapkan dan diumumkan akan tetapi ternyata dalam perkembangannya khusus untuk yang di sekitar Bandaraya Kabupaten Kulonprogo Gubernur Daerah Itimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamegopono ke-10 berbesan agar ditunda dulu menunggu arahan dari Gubernur pada intinya begini Sri Sultan tidak ingin dengan dibangunnya Jalan Tol Jogja Kulonprogo yang langsung ke Bandaraya nantinya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kulonprogo pada khususnya dan Daerah Itimewa Jogjakarta pada umumnya maka kelihatannya dengan arahan Gubernur ini maka untuk exit tol Bandaraya akan ditinjol lagi agar jalan tol ini memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar seperti kita ketahui rencana awal untuk exit tol Bandaraya dari Simpang Susun yang berada di Desa Hargo Mulyo ke selatan menembus jalan nasional dan langsung masuk persis di depan pintu masuk gerbang Bandaraya maka ke depannya untuk exit tol Bandaraya ini akan ditinjol lagi saat ini perubahan exit tol Bandaraya ini masih dalam proses pembahasan untuk kepastiannya kita tunggu saja seperti apa terus pertanyaannya dengan adanya perubahan exit tol ini apakah warga yang terdampak bisa berubah jawabnya jelas bisa misalnya yang awalnya kena bisa jadi tidak kena atau sebaliknya yang tidak terkena berangkali besok jadi terkena terus sikap teman-teman harus bagaimana ya kita hanya dapat menunggu untuk kepastiannya sekali lagi kita hanya bisa menunggu ya tetapi tidak usah panik gaduh atau bagaimana ya saya mohon teman-teman untuk tetap tenang menunggu kepastian dari exit tol Bandaraya yang saat ini masih dalam proses pembahasan dan arahan dari Gubernur Daerah Idmiwa Yogyakarta Sri Sultan Ampengkebuwono ke-10 rencana awal exit tol Bandaraya simpang susun berada di Kaluran Harga Mulio terus ke selatan di sekitar SD Negeri Harga Mulio menyebrang rel kereta api ke selatan terus belok ke timur sampai di sekitar kantor Kaluran Kebun Rejo lalu belok ke selatan terus belok ke barat lalu belok ke selatan lagi masuk ke jalan nasional tepat di pintu gerbang Bandaraya dan rencananya jalan nasional di depan Bandaraya akan dibuat playover sehingga pembahasan tanah di jalan nasional ini kita lihat cukup lebar ya kurang lebih sekitar 20-20 meter ke utara jalan nasional dan hal ini berdampak pada salah satu hotel yang dibangun sejak awal Bandaraya yaitu Hotel Taufam yang berada persis di depan pintu gerbang Bandaraya di mana halaman depannya habis sehingga Hotel Taufam kehilangan akses keluar masuk kalau kita lihat untuk terhasil aksi tol Bandaraya yang sudah dipatok saat ini ya ini ternyata mempunyai dampak yang banyak kepada fasilitas umum seperti yang pertama SD Negeri Harga Mulio kemudian juga kita lihat ada makam di sebelah selatan ril yaitu di Kaluran Jantan yang terdampak kemudian juga ada SD Negeri Kebun Rejo kemudian kantor Kaluran Kebun Rejo juga relokasi yang berada di Kaluran Kebun Rejo dan juga SMA Negeri Satu Temon selain itu juga di sebelah utara jalan nasional ini juga terdapat relokasi yang berada di Kaluran Jantan yang terdampak selain itu juga kita lihat ada Hotel Taufam yang terdampak memang kalau dilihat ternyata terhasil eksit tol yang sudah dipatok saat ini ini dampaknya kepada fasilitas umum cukup banyak ya teman-teman ya barangkali ini juga menjadi pertimbangan akan adanya peninjuan lagi untuk terhasil eksit tol Bandaraya tetapi saya kira intinya adalah Seri Sultan Ampukwonek 10 tidak ingin dengan dibangunnya Jalan tol Jogja Klon Progo ini tidak memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat demikian teman-teman dulu semua video kali ini semoga informasi ini bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf terimakasih